Kalau per sekarang ini nih, di tahun 2023 itu sudah 36 ribu kasus demam dingin ini dilaporkan. Tuh gitu, jadi nih diem-diem si nyamuk ini nih sangat berbahaya banget. Berarti benar kata Tia dan juga dokter Ernie ya, bahwa nyamuk ini sangat membahayakan sekali gitu buat kehidupan kita. Karena bisa efeknya sampai mematikan gitu ya, bahkan menjadi outbreak gitu. Dan ini mungkin bisa terjadi kepada siapa saja, baik laki-laki atau perempuan dan juga mau orang dewasa, apalagi anak-anak yang beresiko ya dok ya. Betul, tidak pandang bulu begitu ya. Betul, tidak pandang bulu. Nah nyamuk gigit kan nggak lihat-lihat siapa. Kecil, gede ya, lihat serata ekonomi yang digigit-gigit saja gitu ya. Dan terutama di kota besar ternyata ya Bu ya. Siapa dari kalian yang pernah terinfeksi demam berdarah? Infeksi ini bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang tua maupun anak-anak. Nah di tahun 2022, jumlah penderita DPD ini mencapai lebih dari 130 ribu kasus dengan mayoritas penderitanya adalah anak-anak. Sayangnya masih banyak orang yang menyepelekan gejala ini dan juga gejala awal DPD. Untuk itu, enaknya diobrolin. Nah di sini kita sudah kehadiran tiga narasumber, yaitu ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, Kepala Biro Komunikasi dan juga Lainan Publik Kemenkes. Halo Bu Nadia, apa kabar? Salam sehat. Dan juga ada Ibu Tia Aristia, seorang ibu dan juga penyintas DPD. Apa kabar Tia? Baik, Alhamdulillah. Dan juga ada Dr. Ernie Jowita Nelwan, Ketua Divisi Penyakit Tropis dan Infeksi dari MKUI RSCM. Halo Dr. apa kabar? Halo, Alhamdulillah. Oke, nah di sini kita mau ngobrol-ngobrol seputar DPD dan yang kita dengar di tahun 2022 lalu, Tia dan anak pertamanya sempat mengalami yang namanya masuk rumah sakit karena DPD. Benar ya? Benar. Boleh dong diceritakan ke kita-kita nih, gimana sih waktu itu? Jadi ini pas banget waktu itu tahun 2022 menuju ke hari raya Idul Fitri, dok. Dan waktu itu tuh memang anak aku yang nomor satu kan aku demam tinggi, demam tinggi sekali. Kita masih-masih observe hari pertama tinggi tapi masih bisa normal, terus hari kedua pas tingginya itu udah kalau menurut aku udah gak kayak wajar gitu dong, oh kayak matanya udah ke atas, terus udah gitu kayak dia ngeliat sesuatu di atas, udah kayak mulai ngigong-ngigong gitu kayaknya aku bilang sama suami, duh kayaknya aku udah gak bisa kontrol anak aku lagi, aku udah takut nih udah gak bisa handle untuk bersikap. Kan kita harus tenang ya sebagai ibu ya, boleh gak ke rumah sakit aja gitu. Nah ternyata pas dicek di rumah sakit, langsung diambil darah, cek darah segala macem, cek urin dan sebagainya, ternyata positif DPD. Akhirnya dapet perawatan, nah dapet perawatan besoknya tuh aku ada kerjaan tuh, pas di kerjaan itu kan bulan puasa tuh masih itu kan, kok lemesnya beda nih, kayak gak bisa berdiri gitu, aku kayak kaki tuh kayak lemes gitu, dengkulnya kayak gak ada gitu. Aku bilang, akhirnya asisten aku, manajer aku bilang, udahlah kalau memang gak kuat buka puasa aja gitu, buka puasa dengan teh manis, terus aku ke rumah sakit, di rumah sakit tambah demam, menggigil, aku ada curiga nih, ini apa jangan-jangan DBD juga gitu kan. Untung pas lagi di rumah sakit, aku bilang sama suami, udah deh, bendingan bawa aku ke UGD, kita periksa aja, ternyata benar, DBD juga, jadi akhirnya kita dua-duaan di rumah sakit nucaw. Jadi bener-bener di anak kamu yang hari pertama, hari keduanya kamu gitu. Iya bener-bener, itu akhirnya kita juga memilih rumah sakitnya itu sekamar. Kamar, kamar dia kan kamar sendiri, ditambahin bed-bed dada kan untuk kita sekamar berdua gitu, sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami aku jangan sampai kena, karena kan dia yang ikut ngurusin juga kan gitu, di rumah sakit ya. Nah gejalanya sama nih, antara anak-anak sama kamu sendiri, sebagi orang dewasa. Aku sih sebenarnya gejalanya light banget ya doknya, kayak cuman gak enak badan aja, nyilu badan? Badan itu nyilu, lebih menggigil, kalau aku badan lebih menggigil, cuman kalau dipakai jalan tuh gak kuat gitu, kayak lemes gitu. Kayak kenapa ya, aku gak kuat jalan gitu, kayak sakit gitu. Terus udah gitu, pusing kepala, nah aku itu aja gitu. Oh gitu. Kalau demamnya gak terlalu tinggi-tinggi banget. Oh oke oke. Nah, DPD ini kan sebenarnya juga perlu apa ya, perawatan yang intensif. Boleh dong di spiel, waktu itu tuh abis berapa sih? Gambaran aja gambaran nih buat kita-gita. Sebenarnya buat aku lumayan besar banget ya, karena kan ya mungkin ada pilihan-pilihan, ada yang kamarnya kelas 1, apa segala macem, dan waktu itu tuh kita sampai hampir 50, berdua ya. Oh ya? Berdua sampai... Untuk berapa hari itu kamu dirawat di rumah sakit? Di rumah sakit itu sekitar 5-6 hari. 5-6 hari. Begitu trombositnya udah mulai ada naik kan, ada itu kan, ada naik, dokternya bilang udah boleh pemulihan di rumah. Oke. Nah, dulu tuh aku pernah juga nih mengalami yang namanya demam berdarah, alias suamiku sebenarnya nih. Tapi kita anggapnya waktu itu, oh yaudahlah itu demam biasa gitu kan. Terus menggigil, sama kayak gejala-gejala kita, mungkin kayak influenza gitu ya. Ya kan, sebenarnya hampir serupa tuh. Tapi gak taunya pas hari keberapa, kok ini masih demam terus gitu. Sampai akhirnya, yaudah deh coba cek darah. Begitu cek darah, gak taunya nih, wah gejala ini udah positif gitu kan, DPD. Nah, tapi karena mungkin ngerasa, ah gak apa-apa deh aku ini kan kuat, jadi aku di rumah aja deh. Gak apa-apa sih di rumah. Cuman ya itu, mungkin aku sendiri juga suka ngerasa bahwa nih penyakit yang, aduh yaudahlah cuman demam aja kok, cuman DPD aja kok, tapi ternyata kalau misalnya kita biarin, sebenarnya biaya yang keluar bisa lebih besar lagi kan, daripada itu gitu loh. Jadi, membahayakan juga ada resiko yang tinggi juga ya dok ya. Jadi sebenarnya mending dirawat atau mending dirumah? Iya, gimana tuh dong sebenarnya? Gimana sih dok sebenarnya gimana nih dok? Kalau dirawat, keluar luangnya gede. Kalau di rumah, apakah sangat membahayanya? Namanya tinggi tuh kalau di rumah. Memang kalau untuk penyakitnya sendiri, demam berdarah, influenza, dan beberapa penyakit yang dengan demam, itu sulit kadang-kadang dibedakan di awal, buat masyarakat akan bingung gitu ya. Tapi kalau demam berdarah ada kekhasannya, kekhasannya untuk demamnya adalah dia mendadak. Biasanya tuh pagi-pagi masih oke aja, gak ada gejala apa-apa, masih kerja, bahkan masih ada yang ikut car free day, tiba-tiba soalnya, soalnya tuh pasien saya, saya masih car free, duduk paginya, tau-tau soalnya langsung demam tinggi gitu, atau ya tadi lemes banget gitu ya, sampai gak kuat, ngapa-ngapain, kemudian harus dirawat. Kalau influenza, biasanya demamnya udah mulai ada ringan-ringan, pasien bisa rasa kayak meriang-meriang dulu gitu ya, jadi agak berbeda sebenarnya. Kalau masalah masih dirawat atau enggak, yang perlu dipahami bahwa, sekali seseorang itu terkena demam berdarah, maka dalam waktu ke depan itu dia berprogres gitu penyakitnya. Ada progresifitas, perubahan dari gejala, kadang gak bisa minum gitu kan, muntah-muntah, nah ini repot nih kalau yang seperti ini. Cairannya. Cairannya, gak bisa tercukupi, nah ini berbahaya. Belum lagi, virusnya sendiri kan adanya di dalam tubuh ya, mengalir gitu di dalam darah, dia gak masuk ke organ tertentu tuh, dia gak masuk ke paru, gak masuk ke ginjal, dia bersirkulasi, jadi ada di dalam pembuluh darah, maka dia bisa menyebabkan perubahan dari trombosit, kemudian ada, kalau kita kenal hemoglobin, hematokrit, nah ini berubah nih. Nah kalau perubahannya itu cukup bermakna ya, untuk bikin, misalnya kalau kita tahu trombosit ada kadarnya, misalnya normalnya di atas 150 ribu ya, kalau dia membuat angka ini turun, sampai di bawah 100 ribu, berisiko. Jadi masalah dirawat atau enggak, memang sebaiknya sih harus ke dokter dulu, untuk ditentukan, derajat sakitnya di awalnya seperti apa. Dan harus keep track ya dok ya, dengan yang tadi tuh, masa-masa kritis gitu kan, harus tahu trombositnya jangan sampai turunnya turun banget gitu, harus diperhatikan terus gitu ya dok ya. Dokter tuh wajib menentukan, saat pasien datang, ini di fase mana nih dari sakitnya? Karena kalau demam berdarah, kita bagi 3 fase, fase demam, fase febral, kemudian fase kritis, nah disini nih, kalau datangnya di fase ini sih, lebih baik masuk rawat. Karena dalam kurun waktu 2-3 hari ke depan, tuh bisa berat, bisa shock, bisa terjadi trombosit yang turunnya drastis, baru fase pemulihan, di setelah 6 hari tadi itu. Kalau datangnya di fase pemulihan, mungkin udah enggak usah dirawat lagi gitu kali ya? Atau ringan, jadi spektrumnya demam berdarah ini sebenarnya unik juga, dia bisa undifferentiated fever, jadi baru-baru ini nih, di Bali tuh kan termasuk daerah yang paling tinggi ya, oh gitu, kasus demam berdarahnya, itu orang bisa, dia enggak pernah sakit demam berdarah, tapi begitu diukur, serologi, antibody, terbunuhnya udah positif, jadi pernah kena tanpa gejala. Jadi spektrumnya bisa begitu, undifferentiated fever kita bilang, bisa yang ringan, bisa juga berat, bahkan bisa sampai komplikasi. Itu perbedaan itu tergantung si nyamuknya, atau tergantung si badan kita dong? Faktornya banyak, berapa banyak virus yang masuk, berapa virulens virusnya, karena kan virusnya juga enggak satu, ada strain-strainnya juga, daya tahan tubuh orangnya juga, jadi memang gak bisa tuh kita, ah gak apa-apa lagi demam berdarah, di rumah aja, minum aja yang banyak, cukup gitu, jadi kita gak bisa mengeneralisasi dari, ada rembusan ini, ada rembusan itu ya kan, jadi benar-benar harus baliknya ke dokter dulu, untuk ditentukan, kalau memang aman, pasti boleh pulang, observasi di rumah, atau harus cek dari besok kembali lagi, karena derajat datang ke rumah sakitnya, kan juga bisa beda-beda. Benar, benar, nah dia waktu itu, pada saat udah masuk rumah sakit gitu, antara kamu yang sendiri lagi sakit, terus sambil harus merawat anak sakit juga, apa sih yang dialami kesulitan pada saat itu? Ya pastinya gak terlalu bisa banyak ngapa-ngapain ya, karena kan waktu itu terombosit, pas lagi mulai turun-turun ya, terus udah gitu juga, aku juga tipenya yang memang lemes banget, sampai setelah dirawat pun, aku pulang ke rumah, itu tuh aku gak bisa kuat tahan berdiri, lebih dari kayak berapa menit gitu, jadi kayak mandi pun, aku harus pakai kursi, taruh, jadi aku mandi biasa, bisa gerak, cuman yang aku gak kuat itu adalah berdiri lama, jadi kebanyakan ya udah istirahat, karena dikasih vitamin suplemen juga tambahan, setelah itu apanya, harus dinaikin gitu, nah lebih ke situ aja, cuman kalau misalkan untuk berdua, cara merawat anaknya, jujur aja ya, kenapa kita memilih rumah sakit, yang pertama pastinya ada suster yang membantu kita untuk merawat, terus dari itu juga lebih banyak suami yang ngurus ini, itu, nah aku lebih kayak semangat aja, kayak anak aku kan harus di infus, sementara aku juga di infus, jadi kayak membuat itu, jadi gak apa-apa kok, di infus ini gak masalah kok, kita bisa tetap ketawa-ketawa, bisa tetap happy-happy, kita bisa tetap sama-sama, lebih ke situnya aja, oke oke oke, dulu aku juga waktu merawat suamiku yang lagi sakit, itu tuh aku harus mendadak menjadi suster, ya kan, siapin air minum, karena ada di rumah sakit, iya, karena di rumah, tapi mungkin kalau di rumah sakit, justru terbantu karena ada yang bantu gitu kan susternya, bisa keep track, dan lain-lain gitu ya, nah dokter Annie pengen tau juga deh, sebenarnya gimana sih proses infeksi DBD ini, dari proses awalnya, sampai orang tuh bisa kena gitu, kayak apa nih dokter? di rumah berdarah kan kesulitannya, gak cuma di manusia aja nih, kita ada faktor nyamuk yang bawa virus, jadi kan dia bukan penyakit yang tular antar manusia begitu saja, nah si nyamuk ini bisa menularkan, karena dia menggigit seseorang yang ada virus di tubuh, nah fase orang itu ada virus di tubuh, itu bisa kita sebut sebagai fase inkubasi, dimana dia belum sakit, jadi gak digigit langsung sakit gitu enggak dok? jadi kalau virus masuk ada inkubasinya, fase sudah ada virus di dalam badan seseorang, tapi orangnya belum bergejala, kalau ada nyamuk, nyamuk gigit, itu virus bisa dia bawa ketularin ke orang sekitarnya, oh gitu, iya, itu yang bikin sulit, makanya nyamuknya ini yang benar-benar harus kita atasi gitu ya, karena ada fase inkubasi yang, si nyamuknya gigit, orangnya belum sakit, belum ke dokter, dia pun mungkin gak tahu, kalau dia sebenarnya udah membawa virus ini, kemudian kalau udah bergejala, di sekitar hari kelima, hari ke tujuh, baru deh ke dokter, nah itu virusnya udah tambah banyak, virus di dalam badan gak ada obatnya sampai sekarang, jadi kita hanya berharap dia masuk, dan nanti ada fase yang kita sebut apoptosis, fase virus itu mati, keluar sendiri, orangnya sehat sendiri, jadi sebenarnya nyamuknya yang harus kita berantas, benar, nyamuknya benar gak sih dok yang garis-garis itu katanya, iya, Aedes, iya, yang di kakinya itu ada garis-garis putih, dan nyamuk betina ya, yang bikin masalah untuk gigit dan menularkan, jadi kalau nyamuknya garis-garis putih, kalau dia jantan, berarti dia tidak, kalau jantan, gak ada garis-garisnya, gak gigit, kan dia gigit itu buat ngambil protein, untuk telur-telurnya gitu, oh gitu, jadinya, luarannya tuh nyamuk yang bergaris gitu ya, jadi emang ternyata, nyamuk itu adalah binatang paling berbahaya di dunia, dangerous mosquito, karena gak cuma bawa dia sama darah kan, dia banyak, iya, ini untuk Aedes ya, untuk Aedes ajapti, jenisnya macam-macam nyamuk juga ya, gitu, tapi kalau benar gak sih dok, kalau misalnya nih, kita kena DBD, lalu ada nyamuk yang gigit, walaupun nyamuk itu bukan nyamuk Aedes ajapti, dia itu bisa menularkan ke orang yang lain? kalau si nyamuk udah gigit, orang yang ada virusnya, jadi virus itu harus ada di tubuh nyamuk dulu, gitu, jadi sebab dia bukan nyamuk Aedes ajapti juga? oh, kalau demam berdarah, faktornya Aedes ajapti, dan Aedes albocytus, kalau yang di hutan-hutan juga, tapi kan gak mungkin kita tanya dulu, kalau gigit nyamuk, kalau gigit kebeli kakinya, bisa kita lihat juga, dan jangka panjangnya tuh, apasih adakah efek-efeknya gitu dok, untuk pasien ini nih? nah, iya nih, sekarang banyak dipelajari, bahwa orang-orang yang kena demam berdarah itu, ternyata fase pemulihannya tuh, bisa cukup lambat, ini sebenarnya lebih banyak dipengaruhi, karena sekarang ini kan, orang-orang dewasa, muda gitu ya, udah punya banyak comorbid, misalnya dia punya hipertensi, dia punya, apa ya, pencing manis gitu ya, atau orang-orang usia lanjut, yang angka harapan hidupnya panjang, jadi kan orang ada yang usia sampai, 80 tahun, 90 tahun, ini terutama nih, beliau-beliau ini, yang kalau kena sakit demam berdarah, fase recover-nya butuh waktu, pada orang muda juga, berarti ya bisa jadi, gak langsung pulih, kalau kena tuh, karena udah sehat dikit, pasti aktivitasnya udah berbeda kan, udah segudah kan, langsung kan, jadi, jadi ya mungkin butuh waktu 1 minggu, untuk istirahat, tapi cuma punya waktu 2-3 hari, akhirnya jadi kayak, memanjang fase recovery-nya, betul banget Bu, bener waktu itu begitu ya Bu, begitu, begitu sampai rumah ada, aja kita yang dikerjain, jadi akhirnya, ya jadi begini, tetap masih dikerjain, tetap masih dikerjain, jadi ya, oh gitu, nah sekarang aku pengen, ngobrol-ngobrol ya sama Bu Nadia, kan Bu Nadia nih, dari Kementerian Kesehatan Indonesia, yang pastinya nih, keep track dengan data-data, yang ada di Indonesia ya Bu ya, jadi pengen tahu nih, data-data soal kasus infeksi, DBD yang ada di Indonesia, terutama terakhir ini nih, seperti apa sih, Bu boleh diceritakan? Jadi kalau kita bicara, sejarahnya demam berdarah, itu pertama kali, di Indonesia itu tahun 1968, udah lama banget ya, udah lama banget, nah tapi tadi kan Dr. Eni sampaikan, bahwa pertama ada faktor nyamuknya, nah nyamuk si Aedes ini, ini nyamuk kota, jadi dia suka di kota, ya kan, disuka pada air bersih loh, ya makanya itu penting banget kan, kita bagaimana memastikan, tidak ada kendangan-kendangan air, karena memang dia sukanya di air bersih gitu, nah itulah tempat dia meletakkan turut-turut, dan kemudian juga tadi, ada virus dingue di dalamnya itu, nah kalau kita lihat, demam berdarah ini memang, setiap tahun jadi masalah ya, kan kenapa? karena nyamuk, kedua musim, kan kita punya musim hujan, musim panas, nah di antara itulah paling banyak tuh, kalau hujan beneran, habis hujan, ya hujan, habis kan, kendangan air, tapi kalau hujan sedikit, terus panas, nah itulah yang menimbulkan kendangan air, dan disitulah si nyamuk Aedes ini berkembang, jadi kalau kita lihat, rata-rata itu, kita jumlah kasus demam dingue, demam berdarah dingue, itu kurang lebih 143.000 sampai 155.000 per tahun, dengan, nah ini dia nih, angka kematian, karena angka kematiannya masih cukup tinggi, angka kematian kita itu masih 3.000 sampai 4.000 kasus per tahun, kalau per sekarang ini nih, di tahun 2023, itu sudah 36.000 kasus demam dingue dilaporkan, tahun 2023 ini bu? nah lucunya, waktu covid nih, waktu covid ya, 2020, 2021, itu angka paling rendah demam berdarah yang kita temukan, itu hanya 50.000, mungkin karena kita di rumah kali ya, ya mau jadi sering bersih-bersih, kita jadi lebih bersih-bersih, begitu ya, ya bener-bener, ya bener-bener, ya bener-bener kerjaan di rumah, akhirnya beberes ya kan? begitu udah mulai, apa namanya tuh, udah boleh keluar lagi, langsung saya DPD Bu, ikut ngebangin bu orang. orang waktu itu. nah kalau risiko outbreak-nya di Indonesia, nah seperti apa tuh Bu, kira-kira? nah ini sangat, kalau kita lihat ya, selain setiap tahun, kita temukan kasusnya, cukup banyakli, 150.000-an, Kejadian luar biasa itu hampir setiap tahun terjadi Kemarin di Sika, kemudian kemarin sempat di Depok Bahkan kita pernah ingat mungkin DKI Jakarta itu tahun 2012 itu mengalami angka tertinggi Terjadinya demam berdarah Kenapa? Karena tadi si nyamuk Si nyamuk ini Dr. Enri sudah nampaikan Begitu dapat virus dengue dari seorang yang memang di dalam tubuhnya sudah sakit dengue Itu dia akan berkembang nih nyamuk betina itu banyak sekali Langsung virusnya banyak sekali Dan si nyamuk ini kan dia gak gigit satu orang kan Dia gigit saya, gigit Dr. Enri, gitu Dan dia punya jarak tempuh, jarak tempuh untuk terbang Jadi dari sini ke sana, ke sana itu kurang lebih dia bisa sebenarnya kurang lebih 40 meter Tapi kalau dia numpang di mobil itu bisa kilometer jauh kan Jadi inilah yang kemudian menyebabkan tentunya potensi kejadian luar biasa untuk demam berdarah itu cukup besar Begitu, jadi nih diem-diem si nyamuk ini sangat berbahaya banget Berarti benar kata Tia dan juga Dr. Enri ya Bahwa nyamuk ini sangat membahayakan sekali gitu buat kehidupan kita Karena bisa efeknya sampai mematikan gitu ya Bahkan menjadi outbreak gitu Dan ini mungkin bisa terjadi kepada siapa saja Baik laki-laki atau perempuan Dan juga mau orang dewasa Apalagi anak-anak yang beresiko ya, dok ya Betul Tidak pandang bulu Betul, tidak pandang bulu Nah, nyamuk gigit kan gak liat-liat siapa Gak liat-liat siapa ya Kecil, gede ya Lihat serata ekonomi yang digigit-gigit aja gitu ya Dan terutama di kota besar ternyata ya bu ya Oke, nah Nyamuk ini juga bisa masuk lift naik ke apartemen Jadi jangan berpikir kalau di apartemen terus pasti aman Oh dok, aku tuh baru mau nanya ini juga Karena aku pikir selama ini mungkin asumsinya juga nih ya Bahwa kalau tinggal di apartemen nih biasanya gak banyak nyamuk nih gitu Sementara kalau yang tinggalnya landed house gitu Mungkin potensi nyamuknya lebih banyak gitu kan Tapi sebenarnya enggak ya doknya berarti Tadi bu Nadia udah bilang bisa ikut mobil ya Bahaya sekali nih Outbreak di Perancis itu di sekitar 6-7 tahun yang lalu Itu nyamuknya ikut pesawat Karena disana kan mereka gak punya tadinya Terus nyamuk Sampai sekarang mereka gak pernah gak punya kasus Sejak ada nyamuk Karena kan wisatawan gitu kan Ada yang kesana kesini bawa nyamuk Itu tadi, nyamuknya sendiri mungkin gak apa-apa ya Tapi kan virusnya ada terus nih Kalau ada orang yang belum sakit udah punya virus Nyamuknya gigit Iya jadilah dia tersangkanya kan Jadi bener-bener tidak pandang bulu Mau tinggalnya di rumah biasa atau di apartemen Mau itu naik mobil, kereta, ataupun pesawat Itu bisa aja kejadian gitu ya Ini jadi kebuka loh kan Kita kan suka pakai obat nyamuk semprot Itu yang bisa membunuh nyamuk seketika kan Jadi kalau misalkan di mobil apa segala macem Kadang-kadang kita suka kepikiran gak sih buat semprot Eh, itu gak kepikiran Gak kepikiran Jadi setelah ini aku jadi kepikiran Oke, mobil adalah salah satu part yang penting untuk kita semprot juga Bener-bener Bener-bener Nah, Pian nih dari cerita kamu tadi gitu ya Soal pengalaman tahun 2022 yang lalu Ada gak sih setelah mengalami yang namanya 5 hari, 6 hari masuk rumah sakit Karena dbd, terus kamu ada perubahan gaya lifestyle gitu kah? Eee, banget sih Jadi kan kalau memang di rumah aku tuh cukup termasuk barangnya banyak banget Ada barang endorsean, ada apa segala macem Itu kan banyak banget berkardus-kardus ya Dan itu suka menumpuk Jadi aku sekarang udah punya lifestyle yang baru Jadi ketika ada barang masuk Itu harus aku mengeluarkan barang Jangan sampai ada tumpukan-tumpukan barang berlebih Terus jujur aja ya Aku untuk kolam ikan Yang tadinya ada kolam ikan ya Karena pengalaman ini Jadi kayak, yaudah deh kolam ikan ditutup deh kan Kalau jaman dulu kita senang anak kecil ada kolam ikan Sambil ngasih makan anak sambil ngasih makan ikan gitu Nah, aku coba untuk tutup itu supaya lebih bersih lagi Tapi ternyata aku denger-dengar bahkan di tempat dispenser kita tuh ada tempat airnya Itu juga bisa jadi sarang Karena air bersih kan Mbak Nadia udah bilang nyamuk Oh, nyamuknya Vicky ya Bener Nah, yaudah ini juga sebagai ibu kos ya kan Berarti punya kos ada kamar-kamar gitu kan Membayangkan banyak orang yang tinggal di situ Nah, ada gak sih langkah-langkah kamu nih untuk menjaga lingkungan di tempat kos? Iya, sebenarnya itu dia tadi kayak untuk barang-barang Jangan terlalu kita tumpuk banget yang pasti Karena kan kalau misalkan genangan-genangan Sekarang kita udah jarang lagi kan Kayak taruh ember apa segala macem udah jarang Tapi ada genangan-genangan yang memang kita tidak lihat juga Nah, palingan aku Aku juga menyediakan obat nyamuk semprot yang bisa membunuh nyamuk seketika itu Di tiap-tiap kalau di kos-kosan aku udah sediain tuh Di setiap lantai udah aku siapin juga Nah, untuk di rumah juga di setiap kamar juga ada Jadi ada kayak waktu-waktu tertentu yang memang Kalau semuanya lagi pada gak ada di rumah ya kita semprot Oke, nah dokter Harry nih Untuk penanganan yang pada kena DBD ini Sebenarnya apa sih apakah tadi tuh cara-cara kita Kayak misalnya banyak minum air Atau minum jus tertentu Tapi apa sih dok penanganannya secara medis? Pengobatan ya Karena kita maunya kalau sakit tentu gak jadi berat Kalaupun dirawat, kalaupun jadi berat gak sampai fatal gitu ya Memang kematian Jadi cairan sih yang pertama kalau untuk demam berdarah Cairan karena proses infeksinya itu di tubuh tuh uniknya Pembuluh darah kita tuh ya dibilangnya bocor Jadi selnya tuh melebar Kemudian pembuluh darahnya tuh cairannya keluar Yang dibawa keluar tuh gak cuma air Tapi juga sel Salah satunya tuh si sel darah putih, trombosit itu Iya kemudian ada hematokrit juga Jadi pengobatannya cairan, jaga cairan Kalau memang masih aman buat di rumah Pastiin bisa minum Karena kadang-kadang demam berdarah kan mual muntah Embuh gak bisa minum, nah ini yang berbahaya Kalau udah gak bisa harus dirawat Ya pasti ada dipasang infus tuh ya Dipasang infus, kemudian diberikan obat-obatan simptomatik Karena virusnya sendiri apapun strainnya belum ada obatnya gitu Jadi kita memang memantau Keberbahayaan bisa terjadi kalau terlambat Jadi misalnya mengabaikan, ah ini gak apa-apa nih, gak apa-apa nih gitu ya Tiga hari di rumah, hari keempat pas udah enakan Tapi ternyata trombosit lagi turun-turunnya tuh Karena kita jadi abai gara-gara itu ya dok ya Ngerasa badan tuh udah enakan Harusnya ke dokter cek darahan Betul Jadi ya, jadi antisipasi sih sebenarnya kalau ada member darah Sekarang ini kita beruntung sudah bisa memeriksakan virusnya di awal-awal sakit Ada yang bisa di cek di lab gitu ya Jadi kita dokter bisa segera tahu ini di member darah atau bukan Tapi pemeriksaan ini kalau terlambat datangnya udah keburu negatif Nah nanti akan ada fase bingung iya Virusnya sebenarnya adalah demam berdarah Tapi belum di cek dia udah hilang Gejalanya bisa masuk di gejala yang kritis gitu Oke, nah mungkin Bu Nadia sendiri juga bisa menambahkan nih Terkait dengan, kita udah tahu nih sebenarnya ada kampanye gitu ya Menggalakkan 3M Plus gitu kan, kalau dari pemerintah Ya kalau tadi Dr. Ernie kan, kalau sakit jangan sampai berat Nah tapi yang paling penting nih yang di depan tadi ya Jangan sampai sakit Ya jadi sebenarnya 3M Plus itu suatu intervensi yang sudah sangat efektif deh Dan bisa mudah murah dikerjain di seluruh siapapun juga di rumah tangga Ataupun tadi ya di apartemen atau bahkan di sekolah Ingat loh sekolah kadang-kadang anak-anak sering dapat juga ya dari sekolah tuh kan gitu Nah jadi 3M kita tahu lah ya Menutup, kemudian menguras dan mendaur ulang ya sekarang Jadi memang nih si nyamuk ini focal point utama Jadi 3M itu sebenarnya sudah sangat efektif ya Bagaimana kita tadi Mbak Teo sudah sampaikan Kalau ada barang masuk harus ada barang keluar ya Jadi jangan numpuk gitu Karena itu merupakan tempat-tempat di mana nyamuk tadi berkembang Atau yang paling gampang ya dibawa dispenser Satu lagi juga tuh yang para penggemar burung Nah tempat minum burung itu juga tempat lu Padahal bersih ya Tempat minum burung itu ya Justru senangnya yang bersih kan Jadi simpel banget 3M plus itu gampang sekali untuk diterapkan kita Untuk mencegah supaya kita jangan sampai tertular penyakit demam berdarah Nah mungkin mau ditambahkan lagi Dokter Ernie ada nggak sih yang kita bisa lakukan di rumah deh Atau misalnya di kantor gitu ya Kita kadang-kadang fokusnya rumah aja gitu yang dibersihin Padahal sebenarnya kita mungkin 8 jam ada di kantor loh Itu kan bisa berpotensi terjadinya nyamuk-nyamuk ini gitu kan Mungkin boleh ada tipsnya Kalau pencegahan untuk nyamuk lebih ke breeding Berarti jangan sampai menyediakan tempat Untuk nyamuk bisa bertelur disitu Tanpa kita sadar ya Jadi kalau ada mungkin pot-pot Juga kan kadang-kadang kita tanaman lucu gitu kan Di ini airnya ada, ada potnya Itu hati-hati tuh harus diganti Pastikan diganti Jadi memang kita harus punya awareness terhadap lingkungan Supaya jangan ada nyamuk lah di sekitar kita gitu ya Selain tadi upaya kalau ada nyamuk nih apa yang harus dikerjakan Tentu yang diupayakan jangan sampai sakit ya Kita maunya jangan sampai sakit Kalau udah membedara jangan sampai digigit nyamuk Itu sih senerintingnya Ya kalau pencegahan dari rumah tadi Sama mungkin ya walaupun udah nggak banyak Sekarang tempat nyamuk suka ngumpet tuh di baju yang digantung-gantung Kadang-kadang mungkin rompinya masih mau dipakai gitu ya Nah itu di kos-kosan tuh mungkin ya Harus dihimbau juga Anak-anak kos ya tolong dengerin nih kata dokter nih Nyamuk tuh suka banyak tuh Nyamuk dewasa suka banyak di baju-baju itu Jadi kebersihan sih ya Kebersihan personal Sekolah jelas Kemudian ya Tadi sekitar kita Taman juga sih sebenarnya Ada rumah yang punya banyak taman Itu juga harus hati-hati tuh Kalau misalnya ada tempat penampungan air yang secara tidak sengaja Itu bagian dari 3M Plus juga tuh Harus ya dibalik gitu ya Atau dikubur gitu Dipastikan dibuang supaya tidak menjadi tempat air tampungan hujan Air hujan tampung disitu terus nyamuknya taruh telur nih disitu Begitu musim panas Telurnya berubah jadi nyamuk dewasa dan jumlahnya bisa ratusan Jadi masalahnya nih di nyamuk nih Dinyamuk ini ya Nah kalau ibu kos sendiri gimana ibu kos? Dia juga obat nyamuk semprot itu juga Kalau aku tuh nyarinya tuh Kalau bisa tuh yang bisa membunuh nyamuk seketika gitu Jadi nyamuknya juga ini yang harus kita berantas kan gitu Apalagi di kos-kosan kayak Ya itu dia kan kita gak bisa ngelarang juga Anak-anak kos gak boleh gantung celana jeans harus dipakai ya Yang nyuci sih apa Kita-kita juga Jadi ya itu dia mungkin penjegahannya bisa lebih ke situ juga Kalau di rumah sendiri kan bisa kita Ini kenapa baju-baju kotor semuanya masukin Membahas mie nyamuknya memang harus cepat Karena si nyamuk ini kalau dia menggigit orang yang belum sakit aja udah punya virus Udah jadi sumber penularan Jadi sangat-sangat crucial salah satu poinnya ya Sebelum tadi ya Jangan sampai jadi kejadian luar biasa Wah nyamuk segera Yang repot kemengkes juga Terima kasih